Dunia RBR nampaknya lagi gak baik-baik saja nih guys Pada akhirnya Suci memutuskan untuk keluar dari keluarga Lukman ketika dia merasa kalau dia sudah sangat tersudut dengan perkataan Errol Tapi pada akhirnya dia mencoba merenung dan berusaha untuk menghadapi semuanya bukan menghindari siapa saja yang ada di sekitarnya Karena bagaimanapun masalah ini tidak akan selesai dengan cara dia hanya menghindar Sebenarnya wajar juga sih kalau Errol ini marah karena dia merasa tertipu dan sekarang kenyataan menunjukkan kalau ternyata Suci yang selama ini dia kenal menyukai adik Semata wayangnya Masalah bakat jadi lebih rumit nih kalau seisi rumah tahu apa yang terjadi antara pertengkaran Errol dengan Suci ini Ditambah Kasih sudah merasa kalau Devan benar-benar menjauhinya Karena memang Devan ini berusaha agar Kasih itu tidak salah paham dengan segala perhatiannya Karena cintanya Devan itu masih untuk rindu Walaupun saat ini Devan masih belum mengetahui kalau Suci itu rindu Tapi pada akhirnya semuanya akan semakin terbongkar Posisi Alicia juga semakin sulit Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dan membuat tidak ada kesalahpaham di antara mereka adalah jujur apa yang terjadi Tapi itu akan mengungkap jati diri rindu yang sesungguhnya Dan ini yang membuat dirinya begitu merasa dilema Sebenarnya disini masuk akal sih kenapa Suci kembali merasakan getar-getar yang sudah berusaha ia hilangkan Karena selama ini perhatian Errol kepadanya yang menganggapnya sebagai istrinya itu membuatnya sangat nyaman Tapi begitu Errol berusaha untuk menghilangkan semua perhatiannya Itu membuat si Suci atau rindu ini sadar Kalau ternyata selama ini perasaannya kepada Devan tidaklah hilang Pergi dari kehidupan Devan mungkin bukanlah jalan keluar satu-satunya karena sekarang dia bukan rindu yang dulu Tapi terus berada di tengah-tengah keluarga Rukman Apakah tidak membuat semuanya semakin runyam ditambah lagi rindu belum mau mengungkapkan siapa jadi dirinya yang sesungguhnya Setiap hari dia akan merasakan kemarahan Errol dan juga pertemunya dengan Devan tidak akan berjalan mulus Karena perasaannya yang sekarang masih tidak menentu Bagaimana ya kira-kira rindu dan juga kasih menyelesaikan masalah perasaan mereka yang saat ini sedang tak menentu Pastinya RBR makin seru dan jangan sampai ketinggalan update terbarunya karena kita bakal review lagi di episode berikutnya Sampai ketemu ya guys Bye-bye